Perubahan cuaca yang kerap terjadi pada wilayah Bengkulu Selatan. Sebaran penyakit demam berdarah denggi pada wilayah Bengkulu Selatan tentu harus diwaspadai. Terlebihi, seusai lebaran volume sampah pada wilayah Bengkulu Selatan juga turut meningkat sehingga mempercepat perkembang pihakan jentik nyamuk. Sejak Januari hingga April tahun 2024 ini saja tercatat ada 158 kasus dan satu di antaranya meninggal dunia. Sementara itu tahun 2023 lalu terdapat 108 kasus. Melihat kondisi ini, Dinas Kesehatan melayangkan surat edaran ke masyarakat untuk melakukan kebersihan lingkungan sekitar. Didi Ruslan, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan saat dihubungi melalui seluler mengatakan dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut, masyarakat diminta untuk memperhatikan beberapa item penting dalam memberantas jentik nyamuk seperti membersihkan wilayah selokan, genangan air pada tempat cuci piring sebab genangan air tersebut merupakan sarang dari nyamuk berkembang pihak. Lenggino Verdo, RPTV melaporkan.